Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online keleson awan. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 5, subtema 1 pengalamanku di rumah. Di pembelajaran 5 kita akan belajar Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK di halaman 43 sampai dengan 53. Nah adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai dengan judulnya ya. Kalau ini ada latihan-latihan berarti nanti isinya latihan ulangan. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat playlist kelas 2 berarti pilih ini, klik linknya atau klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 2. Seperti ini ya. Nah misalnya adik-adik mau lihat tema 4 kelas 2 ya, berarti pilih ini. Boleh klik putar semua atau boleh juga pilih di sini. Nah nanti di sebelah kanan, ini ada daftar pembelajarannya. Ini dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja di sini. Mau lihat yang subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Kita mulai ya. Nah di sore hari, Benny punya tugas nih adik-adik. Tugas Benny yaitu membersihkan sangkar burung. Sangkar burung itu kandang burung ya. Kemudian Benny mengambil sangkar burung. Benny membersihkan sambil bernyanyi. Benny menyanyikan lagu Burung Kutilang. Nah seperti ini nih burungnya ya. Nah adik-adik ini adalah lagu seperti biasa ya. Kalau lagu nanti ditunggu arahan dari bapak ibu guru untuk menyanyinya. Nah sekarang kita akan lanjut. Kita sudah mendengarkan puisi yang dibacakan guru. Nah kemudian buatlah pertanyaan tentang puisi tersebut. Nah di sini puisinya tentang ini ya. Sebetulnya ini lagu tapi dijadikan puisi ya. Nah pertanyaannya Karina sudah buat banyak di sini ya. Yang pertama apa yang dilakukan burung Kutilang? Nah dia berbunyi bersiul-siul sepanjang hari. Nih lihat ada di sini. Ya dia itu bersiul-siul sepanjang hari ya adik-adik. Kemudian di mana, nah ini harusnya disambung ya. Di mana burung Kutilang berbunyi? Nah dia itu berbunyi di pucuk pohon cemara. Kemudian bagaimana bunyi burung Kutilang? Trili-li-li-li-li-li-li-li. Seperti itu ya. Nah berikutnya tugas kita adalah diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut ini. Ya ada lima kata di sini, kita coba lihat di sebelah kanan. Cemara maknanya adalah pohon yang berbatang tinggi lurus. Pohonnya menyerupai tiang, daunnya kecil-kecil seperti lidi. Lalu bersiul maknanya adalah menirukan bunyi suling dengan mulut. Yang ketiga ada jemuh, maknanya adalah bosan. Yang keempat berseru, maknanya adalah menarik perhatian dengan suara nyaring. Yang kelima paruh, ini adalah mulut burung ya atau ayam atau itik. Nah berikutnya kita perlu menguji hasil diskusi. Caranya adalah dengan mengerjakan latihan berikut ini. Nah temukan kata yang sesuai dengan maknanya. Nah ini ada kotak adik-adik ya, ini ada huruf acak. Nah di sini ada soal, jadi kita akan mencari jawabannya di sini, di kata acak ini. Nah contoh yang pertama ini adalah berseru ya. Berseru ini adalah jawaban yang nomor tiga. Jadi kita centang nomor tiga sudah dijawab di sini ya. Lalu yang berikutnya kita coba lihat yang nomor satu aja dulu. Mulut burung, ayam, dan itik. Nah tadi berarti artinya paruh. Nah ini bisa seperti ini ya, mendatar, bisa menurun, atau diagonal. Diagonalnya bisa ke bawah atau naik ke atas. Nah paruh adik-adik bisa lihat nggak ya? Paruh itu jawabannya ada di sini. Dia naik ke atas. Nah paruh. Kemudian soal nomor dua adalah menirukan bunyi suling dengan mulut. Tadi artinya adalah bersiul ya. Nah bersiul, ingat ini bisa keturun atau naik ya. Nah bersiul di sini ya, kita naik ke atas. Nah bersiul. Lalu nomor tiga tadi sudah dijawab. Nomor empat kata yang sama dengan bosan. Ya bosan tadi jemuh. Nah di sini Kak Rina langsung menemukan jemuh. Nah ini ya. Lalu berikutnya nomor terakhir nomor lima. Pohon yang berbatang tinggi lurus. Pohonnya menyerupai tiang. Daunnya kecil-kecil seperti lidi. Tadi dia adalah pohon cemara ya. Coba kita cari pohon cemara ada di sini. Nah sudah terjawab semua ya. Sekarang kita ke yang berikutnya. Nah pahami puisi berikut, bacalah dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Nah dikadik nanti ditunggu arahan Bapak Ibu Guru ya untuk membaca puisinya. Judulnya adalah Burung Berkicau. Di pagi hari kulihat engkau berayun-ayun sambil berkicau. Kadang kuingin memiliki sayap dan suara sepertimu. Suara yang sangat merdu, kicauan di langit biru. Nah ini ya. Sekarang berikan tanggapan tampilan teman adik-adik. Jadi nanti mungkin akan diminta untuk maju satu persatu untuk membacakan puisi ini. Nah nanti kita bisa memberikan tanggapan dari tampilan teman adik-adik yang maju. Ya misalnya kelebihan dan kelemahannya apa ya. Karina contohkan di sini. Ini nanti disesuaikan dengan ya yang teman adik-adik yang maju ya. Kelebihannya seperti apa, kelemahannya seperti apa. Contohnya biasanya kalau kelebihan itu dari suaranya. Suaranya jelas, intonasinya juga tepat ya. Mungkin kalau kelemahannya gerakannya kurang atau mungkin suaranya kurang jelas ya dan lain-lain. Yang berikutnya, tadi Benny sudah selesai membersihkan sangkar burung ya. Lalu Benny menggantungkan sangkar burungnya di tempat semula. Kemudian Benny bermain di taman. Nah mainan di taman ada banyak macamnya. Ada mainan bergelantungan, ada mainan perosotan, ada mainan ayunan. Benny memilih mainan untuk bergelantungan. Nah seperti ini ya. Ini ada gerakan pertama. Ini kegiatan olahraga, nanti ditunggu arahan Bapak Ibu Guru supaya adik-adik tidak cedera dalam melakukan latihan-latihan ini ya. Nah kemudian di sini ada pertanyaan, apa yang sedang dilakukan Benny? Nah ini bergelantungan di tiang. Nah tunggu arahan dari Bapak Ibu Guru. Kemudian berikutnya ceritakan gerakan yang dilakukan Benny. Tuliskan pada kotak berikut. Nah kalau ini juga gerakannya nanti disesuaikan. Tadi kan sebetulnya sudah ada ya arahannya di sini. Adik-adik tinggal menceritakan ulang saja. Nah berikutnya Benny mempunyai banyak teman. Benny juga anak yang baik. Benny pandai bergaul. Teman Benny ada yang menjadi pengurus masjid. Wah bagus sekali ya adik-adik. Pengurus masjid tiba-tiba ke rumah Benny. Pengurus masjid perlu bantuan nih. Bantuan untuk korban banjir. Benny memberi sumbangan untuk korban banjir. Benny memberi contoh yang baik. Contoh ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah sekarang adik-adik akan ada beberapa gambar. Tugas kita adalah memberi tanda centang seperti ini. Untuk gambar yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kita mulai dari yang pertama ya. Di sini gambar pertama. Benny datang ke panitia pembangunan masjid. Nah ini berarti sesuai dengan sila kedua atau tidak? Sesuai ya. Lalu yang kedua. Ini ada gambar Benny, lalu Siti, dan ini ada Lani. Ya mereka sedang bercengkrama nih adik-adik. Tidak membedakan agama, lalu tidak membedakan suku, dan lain-lain. Nah ini juga termasuk sila kedua. Lalu berikutnya Benny membantu ayah ya. Membetulkan motor. Nah ini juga termasuk. Kemudian yang keempat, ini berdoa. Ini tidak termasuk karena dia termasuk ke sila pertama ya adik-adik. Berikutnya ini Benny dan kakak mendapatkan uang jajan. Sepertinya ya uang jajannya sama, jadi ini sila kedua. Kemudian Benny membantu ibu ya memasang jam dinding. Nah ini juga termasuk dalam sila kedua. Nah berikutnya, Benny bermain di taman. Ya tadi adik-adik ya, dia bermain gantungan. Tangannya kurang kuat dalam memegang gantungan. Makanya kalau melakukan kegiatan ini harus ada orang yang lebih tua ya adik-adik yang bisa membantu ketika tangan kita kurang kuat seperti Benny nih. Nah tangan kanannya tidak berpegangan lagi. Benny hampir terjatuh. Ayah melihat Benny hampir terjatuh. Ayah langsung menolong Benny. Benny bersyukur karena ditolong oleh ayahnya. Ini gambarnya seperti ini. Nah berikutnya ceritakan pengalamanmu. Pengalaman yang menunjukkan sila kedua Pancasila. Nah Kak Rina, contohkan di sebelah kanan ya. Ini bebas adik-adik boleh menggunakan bahasa sendiri dan cerita sendiri. Suatu hari saya pulang dari sekolah dengan berjalan kaki. Di perjalanan menuju rumah, saya melihat kurang teh di sini. Seorang pengemis. Pengemis itu sudah tua dan bajunya lusuh. Namun pengemis itu sedang diolok-olok oleh anak-anak kecil. Saya pun memarahi anak-anak kecil tersebut. Saya mengatakan bahwa semua orang statusnya sama. Walaupun seorang pengemis. Sebagai anak kecil harus menghormati orang yang lebih tua. Saya membimbing pengemis tersebut berjalan menuju rumahnya lalu saya pulang. Itu contohnya ya. Kemudian kata Benny di sini ya. Benny sangat mencintai orang tua. Benny juga menghormati dan menaati nasihat orang tua. Benny patuh terhadap orang tua. Perbuatan ini merupakan sikap yang sesuai sila kedua Pancasila. Ayo kamu terapkan di rumah masing-masing. Nah ini ya adik-adik contohnya. Tuliskan pengalamanmu di rumah pengalaman yang sesuai sila kedua. Yang pertama, Karina buatkan lima ya. Yang pertama, berani mengakui kesalahan. Menghormati dan menaati orang tua. Tidak kasar kepada orang tua, adik, dan kakak. Tidak mengganggu adik dan membuatnya menangis. Dan juga membantu ibu membersihkan rumah. Nah pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di pembelajaran.